Nekat menjual minuman keras ilegal jenis arak putih untuk pelajar. Sehati seorang wanita parubaya warga desa Pasir Panjang, kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, diringkus polisi. Kepala bagian operasional Polres Kota Waringin Barat, Ajun Komisaris Polisi, Renra Aditya Dhani menjelaskan, sehati diringkus polisi setelah pelajar yang membeli miras yang dijualnya. Mabuk dan mengamuk, merusak sekolah. Saat polisi menggeledah rumah pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, disita 130 botol minuman keras arak putih. Tersangka menjual miras oplosan sejak tahun 2017 dan sempat berhenti sebentar saat pulang kampung ke Pulau Jawa. Kemudian sejak tiga bulan lalu kembali menjalankan bisnis ilegalnya. mendapatkan minuman keras tersebut. Nah, dari beberapa saksi dan beberapa dari anak-anak itu sendiri, akhirnya kita tahu ibarat, mereka membeli miras tersebut dari Ibu Sehati Binti Jali. Jadi tersangka melakukan kegiatan usaha menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan membeli miras jenis arak tersebut setiap 10 hari sekali banyak. Banyak 10 hari sekali, sebanyak 2 kantong plastik besar dengan masing-masing kantong plastik berisikan arak sebanyak 18 liter. Selanjutnya dipindahkan ke botol-botol ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Pangan. Dari Panggalan Bun, Ririn Binti, dan Rudy Bintoro melaporkan. Nah, itu diancam hidangan penjara paling lama 15 tahun.